Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Puspa Febriner Putri Dayat Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas 3 materi Yang pertama indeks harga konsumen atau IHK Yang kedua laju inflasi Dan yang terakhir ketiga adalah cara mengatasi inflasi Yuk langsung saja kita bahas Nah, yang pertama indeks harga konsumen atau IHK Indeks harga konsumen atau IHK adalah Angka indeks yang mengukur perubahan rata-rata tingkat harga Antar waktu per bulan atau per tahun IHK memiliki metode perhitungan sebagai berikut ini IHK sama dengan PN per PO dikali 100 Dimana PN adalah harga sekarang PO adalah harga pada tahun dasar Contoh perhitungannya Harga barang A pada tahun 2016 adalah Rp12.000 Sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah Rp10.500 Maka IHK pada tahun 2016 adalah? Nah, jawabannya gunakan rumus IHK yang sudah disebutkan tadi IHK sama dengan PN per PO dikali 100 Sehingga IHK 2016 sama dengan Rp12.000 per Rp10.500 dikali 100 Sama dengan Rp114,2 Ini berarti pada tahun 2016 setelah terjadi kenaikan IHK sebesar 14,2% dari harga dasar Yaitu Rp114,2 dikurang Rp100 sebagai tahun dasar Yang kedua, laju inflasi Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun Menghitung tingkat inflasi digunakan rumus sebagai berikut ini Nah, rumusnya itu adalah inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKO per IHKO dikali 100% Dimana IHKN adalah IHK periode ini sedangkan IHKO adalah IHK periode sebelumnya Contohnya, diketahuin IHK pada bulan Januari 2020 adalah Rp120,50 Sementara IHK pada bulan Januari 2016 mencapai Rp116,45 Berapakah inflasi tahunannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Gunakan rumus inflasi yang sudah disebutkan tadi Yaitu inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKO per IHKO dikali 100% Sehingga inflasinya sama dengan Rp120,50 dikurang Rp116,45 Per Rp116,45 dikali 100% Sama dengan Rp3,5% Nah, nilai Rp3,5% itulah yang dimaksud dengan inflasi tahunan Yang ketiga, cara mengatasi inflasi Ada tiga cara mengatasi inflasi Yaitu yang pertama, kebijakan moneter Yang kedua, kebijakan fiskal Dan yang ketiga, kebijakan lainnya Nah, yang pertama, kebijakan moneter Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan Yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebijakan moneter meliputi kebijakan penetapan persediaan kas Kebijakan diskonto dan kebijakan operasi pasar terbuka Nah, yang kedua, kebijakan fiskal Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi Kebijakan fiskal meliputi menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak Nah, yang terakhir ketiga, kebijakan lainnya Selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain Nah, cara lainnya itu adalah dalam mengendalikan inflasi meliputi Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar Dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya Saya minta maaf jika banyak kesalahan Sampai ketemu di lain waktu Bye